Intro Oke, jumpa kembali Dengan saya Kita akan belajar tentang jaring komputer Yang berdasarkan fungsi kontrolnya Nah, disini ada Client server Kalian bisa lihat di halaman 51 Nah, bagian client server Apa sih sebenarnya client server itu? Client server itu adalah Seperti jaringan yang di dalam terdapat sebuah komputer Yang menjadi server dan komputer yang lainnya menjadi klien Apa maksudnya ini? Nah, intinya adalah Si server ini adalah si klien Dia melayani semua aktivitas Yang diminta oleh si klien Dia ingin meminta halaman Youtube Jadi ketika klien membuka Di www.youtube.com Tekan enter Nah, si server langsung menyajikan Halaman dari si Youtube tersebut Nah, itulah kurang lebih dari tugas si server Client ini sementara sebagai si konsumen saja ya Nah, keuntungannya apa saja? Nah, keuntungan pertama adalah Keamanan jaringan lebih baik Karena terpusat Jadi cuma satu Ketika ada jaringan yang rusak Misalkan si punya klien yang lain Jadi tidak terpengaruh dengan klien yang lain Karena jaringan terpusat Itu si server Tidak terpengaruh dengan jaringan si klien itu ya Yang kedua adalah kemudahan administrasi Jadi ketika jaringan sementara besar Nah, tidak masalah Yang penting Servernya tetap berjalan dengan baik Tidak ada gangguan sama sekali Yang ketiga manajemen yang terpusat Nah, yang terakhir adalah Semua data dapat disimpan Jadi bisa dibuat cadangan juga secara terpusat di satu lokasi Misalkan kalian mau Ini ya Mau menyimpan tugas kalian Jadi kalian simpan saja di Misalkan di Google Drive Nah, seperti itu Nah, tapi Ketika Nah, ini kerugiannya Kerugiannya adalah ketika si server ini rusak Nah, misalkan kita taruh filenya itu di Google Drive Tapi ketika server di Google Drive ini rusak Maka Nah, tidak bisa kita pakai lagi Karena jaringan terpusat Hanya satu saja kita taruh tempatnya Yaitu di Google Drive Makanya ketika kita mau-mau upload file itu Disarankan menguploadnya lebih dari satu tempat Sebagai cadangan ya Sama seperti server juga Jadi server di Google contohnya Saya ambil contoh ya Di Google ini Dia mempunyai banyak server cadangan Jadi ketika satu server lagi down Dipindahkan ke server lainnya Cadangannya Begitu Nah, lalu anggaran manajemennya kontra lebih besar ya Karena semakin Semakin banyak clientnya Maka Jaringan yang harus kita ini Harus kita kelola lebih banyak lagi ya Begitu Nah, jika server down Semua data dan resource tidak bisa diakses Seperti yang saya contohkan tadi ya Jadi kalau ada satu server ini rusak Hanya satu-satunya server yang kita taruh ini filenya Maka kalau rusak servernya ini Maka tidak bisa kita akses Nah, sebaiknya kalau kita menggunakan Berdasarkan fungsinya ini Yaitu client server Jaringan komputernya Maka wajib kiranya kita mempunyai server cadangan Contohnya tadi Kita mau mengupload file di Google Drive Nah, tapi juga kita taruh lah Kita upload di server cadangan Misalkan apakah di OneDrive punya Microsoft Atau di mana saja Gitu ya Oke, selanjutnya adalah peer-to-peer Peer-to-peer ini adalah jaringan yang di mana Tip host itu berperan Dua Client dan server Nah, jadi Misalkan komputer kita ini Komputer saya ini Berperan sebagai client Berperan sebagai server juga Nah, ini penerapannya cukup mudah Ya Sebagai keuntungannya Lalu Kita tidak butuh namanya administrator jaringan Jadi Kita di sini yang berperan sendiri Misalkan mau mengirim file Atau mau menerima file Kita sendiri yang berperan Nah, kerugiannya adalah Ini sangat tidak cocok Kalau skalanya besar Misalkan 40 komputer saja Nah, ini tidak bagus Karena nanti tidak terkontrol ya Jaringannya ini Misalkan kita mau mengirim suatu file Itu nanti kita harus ada manajemen Basis datanya Ketika kita mau mengirim file itu Apakah file ini bisa dikirim atau tidak Gitu ya Yang kedua adalah Tingkat keamanannya rendah Karena tidak ada yang mengontrol sama sekali Jadi hanya si client saja yang mengontrol Ya Si client juga sebagai server Jadi dia suka atingnya saja Karena tidak ada si pengontrol Yaitu si administratornya Nah, yang terakhir adalah Kerugiannya Semakin banyak yang di-share Maka akan mempengaruhi kinerja komputer Jadi ketika disini Makin banyak share File yang di-share Maka nanti Akan semakin banyak Lalu lintas data Kalau makin padat Maka makin ngadat Macet Nah, disini kerugian dari peer-to-peer Nah, selanjutnya adalah Ini dia Nah, kita lihat di halaman Buku kamu Kamu buka ya Di halaman 56 Oke Sudah buka buku kamu Halaman 56 Nah, yang pertama disini Kita akan membahas Tentang server Workstation Dan segala macam Nah, yang pertama kita membahas server Tadi sebelumnya sudah kita bahas ya Nah, disini adalah komponen Perangkat peras jaringan Jadi ada komponen-komponen Hardware Supaya kita bisa membangun Sebuah jaringan komputer Yang pertama sudah jelas Sebuah server Server ini yang menyediakan Jenis layanan tertentu Dalam sebuah jaringan Nah, kalau kalian lihat Di buku kalian Di halaman 57 Disitu ada tiga Ada tugas utamanya Nah, yang pasti adalah Dia melayani komputer Si klien itu sendiri Nah, fungsinya ada tiga Yang pertama adalah Sebagai server aplikasi Kedua sebagai server data Yang ketiga adalah Sebagai server proxy Nah, server aplikasi ini Maksudnya adalah Dia menyimpan semua macam aplikasi Yang dipakai oleh si klien Yang kedua adalah Server data Ya, sudah jelas Jadi data-data ini Yang disimpan adalah Si server ini ya Jadi dia yang menyimpan Semua data-data Si klien itu Nah, yang terakhir adalah Server proxy Proxy ini apa sir? Jadi dia yang mengatur Lalu lintas Nah, jadi server ini Ibarat polisinya Lalu lintas Lalu lintas apa? Lalu lintas data Jadi mana yang boleh masuk Mana boleh yang keluar Ya Mana boleh yang dikirim Mana boleh yang diterima Nah, disinilah Fungsi yang terakhir Dari si server itu Workstation Workstation ini Bahasanya Bahasa lainnya adalah Klien ya Jadi Sebagai perangkat sistem komputer Yang terhubung dengan jaring komputer Yang biasanya menggunakan Resource dari sebuah server ya Jadi Ini dia Klien ini adalah Workstation Oke Nah, selanjutnya Adalah LAN card Atau NIC Network Interface card Jadi dia adalah Sebuah kartu Yang untuk menghubungkan Antar komputer Dalam sebuah jaring komputer Jadi kalau kalian Misalkan yang pernah belajar Di SMP dulu Yang memakai komputer ya Itu biasanya punya Yang namanya ini NIC ini Jadi dia ditaruh Atau disematkan Di dalam si komputer PC kalian Sehingga nanti dia bisa menerima Jaringan Internet Apakah itu menerima Melalui kabel Atau melalui Wireless Merkabel ya Selanjutnya adalah Hub Hub ini yaitu Untuk menghubungkan Peralatan dengan internet 10 BST Atau Start Optik lah Bahasa sekarangnya ya Sehingga menjadikan Dalam satu segmen Jaringan hub Atau hub Bekerja pada Lapisan fisik Layar 1 Pada OC model Contoh Kecilnya adalah Ini untuk Menghubungkan Dari 1 server Ke klien Jadi misalkan Server Ini terpusat Nah maka nanti Ingin Membuat Cabangan Jadi ibarat ini Colok cabang lah Kalau kita membuat Colokan listrik Pasti ada cabangannya Listrik cabangnya kan Ada yang Coloknya Bercabang 5 4 3 2 Ini contohnya Jadi dia bisa mengalirkan data Sebanyak colokannya Portnya ini ya Kalau bahasa Jaringan komputernya Adalah port Jadi makin banyak portnya Ya makin banyak Komputer yang bisa Dihubungkan Untuk ke kliennya Dari server ke klien Oke Kekurangannya Hubnya ini adalah Kalau hub Hanya bisa Mengirimkan file Atau menerima file Jadi Dia tidak bisa Mencatat alamat IP Atau nomor Si perangkat ini ya Jadi Tiap perangkat ini Punya alamat tersendiri Oke Nanti selanjutnya Akan kita bahas Nah jadi Ketika kita Mau mengirim satu file Kalau pakai hub Itu Misalkan saya Ngirim file Ke Ada lima Salah satu Si klien Sementara di Satu jaringan lain itu Ada lima Klien Nah ketika saya Kirim satu file Ke Klien pertama Maka yang klien yang lain pun Akan ikut terkirim Nah inilah kerugian dari Sihab ini ya Jadi tidak bisa dikontrol Satu kirim Kena semua Ya Jadi satu terkirim Terkirim semua Oke Beda dengan switch Nah kalau switch ini Dia melakukan Bridging transparan Atau menghubungkan Berbagai segmentasi Banyak jaringan Dengan forwarding Berdasar alamat mag Ini maksudnya adalah Alamat mag Ini adalah alamat Fisiknya Jadi tiap komputer ini Punya Nomor fisik Sehingga tidak akan bisa Digontak ganti Nah Walaupun sebenarnya bisa ya Tapi dengan cara yang cukup keras Oke Jadi kalau switch ini Berbeda dengan hub Kalau hub itu tadi Kalau kita kirim satu Itu Terkirim ke semua Sementara kalau switch tidak Kalau kita mau mengirim Ke satu file Ke satu Klien Sorry Kalau kita ingin mengirim Satu file Ke salah satu Klien Maka hanya ke Salah satu klien tersebut Misalkan Kita punya 5 klien Saya server Saya kirim ke klien pertama Maka yang terkirim hanya Ke klien pertama saja Klien yang kedua 345 tidak akan terkirim Karena dia sudah mencatat Saya ingin Hanya mengirim File itu ke Klien pertama Maka Switch akan menghubungkan Saya ke klien pertama saja Lalu dikirimkan lah File itu ke klien pertama Sementara Klien yang selain itu 2 345 Tidak akan terkirim Nah itulah Kelebihan dari switch Oke Selanjutnya ada router Nah router ini Lebih tinggi lagi Tingkatannya Fungsinya lebih banyak lagi Dia juga bisa sebagai Hub switch dan router Nah router ini Sebenarnya adalah Sebagai perangkat Jaring komputer Dia mengirimkan paket data Melalui jaring komputer Atau internet Menuju tujuannya Ya intinya adalah Dia tetap sama Seperti switch Ya switch Tapi dia menghubungkan Dari dasarnya Yaitu dari Si internet Kabel internet Dihubungkan ke router Baru dari router Dihubungkan lagi ke Komputer kah Atau ke hub Atau ke switch Nah ini Contoh kecilnya Kalau kalian punya Indie Home Wi-Fi Wi-Fi Indie Home ya Itu ada yang Perangkat warna putih Biasanya warna putih ya Ada antenanya Itu namanya router Nah jadi dia menghubungkan Dari internet Ke jaringan LAN Ya LAN atau MAN gitu Biasanya jaringan LAN Ke jaringan komputer kalian Nah jadi routing Routing ini maksudnya adalah Proses untuk meneruskan Paket-paket jaringan Dari satu jaringan Ke jaringan lainnya Melalui istilahnya Internet work Intinya Dia mengirimkan Dari jaringan internet itu Sendiri Di transfernya Di konversinya Menjadi Jaringan Kecil-kecil Di routingnya lagi Diubah routernya lagi Kemana-mana-mana Nah Sederhananya router ini Dia Tidak hanya bisa Merouting saja Tetapi bisa Mengkonversikan Apa contohnya Yaitu dari jaringan Fiber optik Yang mana jaringan Fiber optik ini Adalah dari Berupa Cahaya-cahaya Jadi kalau Kabel UTP Atau kabel-kabel LAN Itu biasanya Menggunakan Yang namanya Listrik ya Tapi kalau jaringan internet Itu berupa paket cahaya Jadi Data-data kalian itu Diubah menjadi cahaya Dikiringkan dengan Waktu yang sangat Amat singkat Ya Dari Amerika ke sini Udah Nggak nyampe 5 detik Udah nyampe langsung Kalian akses youtube.com Enter Langsung ke hubung Yang mana server youtube itu Ada di Bagian barat sana Entah di Amerika Di bagian mana ya Langsung Terakses disini Padahal servernya Jauh dan disana Nah Inilah Kegunaan si router ini ya Kalau kalian mau Nggak akses internet Maka Wajib kiranya Punya router Karena dia yang bisa Mengonversi Dari paket cahaya Ke paket listrik itu ya Oke Selanjutnya ini ya dia Media kabel Nah media kabel ini ada banyak Ini contoh kecilnya Yang pertama adalah Ada kabel koksian Ini bagi yang Sering nonton Maka TV kabel ya Maka TV kabel Antena Nah ini Kabel koksian namanya Ya Maka kabel antena Nah disini ada banyak macamnya Ada yang Ada yang tick Ada yang tin Ada yang tick besar Ada yang tick Ada yang tin Ada yang besar Ada yang kecil ya Kabel koksian ini Yang pertama Tick koksial Yang itu digunakan Dalam jaringan dengan spesifikasi Ini Bisa dibilang Jarak maksimumnya Hanya pendek 5 meter Paling tinggi Paling pendeknya itu 25 meter ya Nah Biasanya dulu Ini dipakai untuk Berisi maksimum 100 perangkat jaringan Termasuk hub Switch atau router Nah panjang kabel maksimumnya 500 meter Tick koksial ini Jarak maksimumnya 1500 meter Sementara Panjang kabelnya Itu 500 meter saja Jadi kalau mau ditambah lagi Harus ada Ini ya Semacam repeaternya Tapi jarak maksimumnya itu Hanya 1500 meter Oke gitu Jadi setiap segmen Harus terdapat ground Jadi contohnya Misalkan penyambungnya lah Untuk Menyambung dari 500 ke 500 meter Lagi Begitu Nah Yang kedua Ada tin Kalau tin ini Dia lebih pendek lagi Lebih kecil ukurannya Digunakan dalam jaringan Spesifikasi Diberi terminator 500 AM Setiap kartu Jaringan tidak perlu Memiliki pemancar tambahan Ya intinya ini Untuk Yang Skala kecil Bisa jadi ini Untuk yang Si antena Antena TV kabel lainnya Nah keuntungannya apa Dia membutuhkan repeater Lebih sedikit Karena Untuk yang Kecil saja itu Hanya 500 meter Nah beda nanti Yang kabel lainnya ya Nah ini lebih murah Dari fiber optic Betul Tapi kerugiannya adalah Dia membutuhkan Banyak tempat Daripada UTP Jadi banyak tempat Dia pakai ya Nah sementara Pemasangannya Lebih mahal Dan lebih sulit Karena Perangkatnya Tidak terlalu Flexible ya Agak kaku Jadi dia harus Lurus-lurus saja Kalau dibengkukkan sikit Langsung bisa patah Karena dia Bahan dasarnya Itu berupa tembaga Oke Nah ini yang berbeda Tadi coaxial Ini ada UTP Atau STP Perbedanya Cuma Beda dikit STP ini dia punya Ini Bahasanya Selimutnya lah Jadi dia punya Selimut Timah gitu ya Si ini gunanya apa Untuk mengorengi Masalah crosslock Intinya nanti Kalau kita dipakai Untuk di luar Outdoor Biasa menggunakan STP Karena dia Lebih tahan Karena ada lapisan Banyak ya Sementara UTP ini Biasanya dipakai Untuk indoor Biasanya di dalam lab Di dalam rumah Ini biasa menggunakan UTP Kabel ini Biasanya digunakan Untuk membuat jaring komputer Berupa kabel Yang di dalamnya Berisi 4 pasang kabel Yang setiap pasangannya Adalah gembar Dengan ujung konektor RJ45 Nah jadi Colokan kabel UTP ini Biasanya menggunakan Konektor RJ45 Ketika kita colokkan Tab Di komputer kalian ya Di laptop kalian Itu menggunakan konektor RJ45 Nah disini ada kategorinya Banyak juga ya Ada 1, 2, 3, 4, 5 Dan sekian Banyak Kalian bisa baca di buku juga Oke Ada keuntungan Juga ada kerugiannya Yang pertama adalah Kecepatan transfer paket data Mencapai 100 MPS Betul Karena harga Dan juga harga kabel UTP ini Lebih murah Daripada STP Ya karena Lapisannya tentu Lebih sedikit Daripada STP ya Nah pemasangannya sangat sederhana Jadi tinggal dicolok saja Nah biaya perawatan Dan perbaikan cukup murah Betul Jadi ini perawatannya Tidak terlalu sulit ya Yang penting Ditaruh pada tempat yang saja Tidak Diinjak-injak lah Begitu Nah tapi ada kerugiannya Yang pertama adalah Panjang maksimumnya Hanya 100 MPS Kalau mau ditambah lagi Ya Harus ada repeater Jadi misalkan kabel Ada repeater 1 Baru dicolokkan lagi Ke kabel yang lainnya Untuk penguat sinyal Lebih dari 100 MPS Itu nanti Sinyalnya akan berkurang Ya Nah itu kerugian dari Media kabel UTP dan STP Nah Kedua adalah Tidak tahan terhadap Gangguan cuaca Jadi kalau yang namanya Kena petir Itu kan Berbasis dengan Listrik ya Nah ini Sementara kabel UTP ini Mengirimkan paket data Berupa listrik juga Jadi bisa terganggu Gitu Nah yang terakhir adalah Kalau menggunakan kabel UTP Dalam jaringan yang luas Dan besar Akan terjadi Penumpuan kabel pada Satu titik Ya Misalkan Banyak sekali Ini ya Kalian bisa lihat Di gambar-gambar Yang berseluruh Di internet Itu biasanya banyak sekali Server atau switch Atau hub itu Banyak sekali Kabel-kabelnya Colok-colok-colok Banyak sekali kabelnya Nah itulah kerugian Dari kabel UTP dan STP Nah Ada lagi yang terakhir Adalah media kabel Vibroptik Ini Kalau bisa dibilang Dia Termasuk yang tercepat Saat ini Kabelnya Karena dia Kabel ini terdiri Dari serat-serat kaca Dengan teknologi Canggih Dan mempunyai Kecepatan transport data Yang lebih cepat Daripada kabel biasa Kenapa demikian Karena dia Memakai Sinyal dari cahaya Jadi cahaya itu Dikirimkan Ya melalui serat-serat kaca Sehingga Dalam waktu 5 detik Saja sudah Nyampe tuh Dari Amerika sana Ke sini Pekan baru Kita Nakses server Youtube.com Itu langsung Kelihatan Begitu ya Nah perangkat penyambungnya Adalah Fusion Spicer Nah ini Perangkatnya Biasanya dipakai Bagian kalian pakai Indihome wifi Ini Biasanya mereka Membawa ini Fusion Spicer Biasanya itu Pakai koper ya Kalau kalian biasanya Mantau orang lagi Masang ini Indihome dirimah Nah ini dia Bendanya Lapisannya banyak Ada gliding Buffer coating Core Nah core ini adalah Isi dari Si Fabio Optic itu sendiri Oke Nah Pemilihannya adalah Kenapa dipilih Termasuk juga Ini ya ISP ISP yang lain Internet Service Provider Seperti Indihome Telkomsel Biznet Atau Banyak sekali ya Macamnya Termasuk juga Jaringan-jaringan Yang menggunakan Smartphone kalian Telkomsel IM3 Smartphone Sebagian macam Mereka juga tetap Memakai fiber optic Cuma dipancarkan Melalui wireless ya Nah pertama adalah Jangkauan kabel fiber optic Ini sangat luas Nah yang kedua Frekuensinya digunakan Cukup tinggi Jadi bisa digunakan ya Udah dengan Frekuensinya cukup tinggi Ukurannya Kecil dan lebih ringan Ya dia lebih ringan Daripada Si Kabel UTP itu Betul Nah dia kuat terhadap Gangguan radiosi elektrik Karena dia tidak memakai Sinyal elektrik Dia memakai Sinyal cahaya Terakhir Isolasi ground cukup baik Nah jadi Kalau ada masalah Petir itu Tidak terlalu masalah Nah ini yang sering Dipakai Kalau di luar ruangan Menggunakan fiber optic Nah Selanjutnya adalah Repeater Nah ini tadi yang kita bahas Dari tadi nih Nah repeater ini adalah Sebagai penguat sinyal Misalkan sinyalnya sudah mulai lemah Nah maka digunakanlah Streepeter itu sendiri Jadi dia adalah perangkat Dengan program yang digunakan Untuk mengatasi keterbatasan Apakah itu Keterbatasan jarak Kualitas sinyal Atau bagaimanapun Atau bagaimanapun Jadi dia bisa menjangkau itu Karena dia sebagai penguatnya ya Gitu Nah ini dia ya Fungsinya Jadi misalkan Dia sudah lemah Fungsi sinyal listriknya ini Maka dikuatkan lagi oleh Si repeater Sehingga bisa Diperpanjang lagi Jangkauan sinyalnya Oke Terima kasih Bagi yang belum juga Kumpul tugas Tolong dikumpul tugasnya ya Sermohon Terima kasih Selamat pagi Terima kasih